Intro Hai, Assalamualaikum, adik-adik di kelas 5 Pada video kali ini kita akan belajar IPAS Top 3, Magnat Listrik dan Teknologi untuk Kehidupan Topik A Apa dan Untuk Apa Magnat Diciptakan Halaman 80 Nah, Sebelumnya ada beberapa pertanyaan esensial Satu, Apa itu Magnat? Dua, Bagaimana Magnat Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita? Tiga, Bagaimana Cara Membuat Magnat? Kita bahas ya Apa itu Magnat? Magnat adalah suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya Tidak semua benda memiliki sifat magnetik, yaitu kemampuan untuk dapat ditarik oleh magnet Ada benda-benda yang memiliki sifat magnetik kuat, namun ada juga benda yang sifat magnetiknya lemah Selain itu, ada juga benda yang tidak memiliki sifat kemampuan sama sekali Seperti kayu, beras, kerikil, dan seterusnya Nah, berdasarkan sifat kemagnetannya Magnat dibagi menjadi beberapa tipe Satu, Magnat Permanen Tipe magnet ini merupakan magnet yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari Benda yang tergolong magnet permanen memiliki kekuatan magnet yang tidak dapat hilang dengan mudah Contohnya, magnet yang terdapat pada pengeras suara, pintu kulkas, cium tangan, dan lain sebagainya Kemudian yang kedua, Magnat Sementara Sesuai namanya, benda yang tergolong tipe magnet ini memiliki sifat kemagnetan yang sementara Ketika benda ini berada dalam suatu medan magnet, benda tersebut akan memiliki sifat kemagnetan Namun, benda ini akan kehilangan sifat kemagnetannya ketika tidak berada dalam suatu medan magnet Tiga, Elektromagnet Berbeda dengan tipe magnet permanen dan sementara Elektromagnet merupakan suatu benda yang dapat menghasilkan gaya magnet ketika benda tersebut dialiri listrik Benda ini merupakan suatu kumparan kabel yang dialiri listrik Salah satu keunggulan benda elektromagnetik, yaitu besaran gaya magnet yang dihasilkan Dapat diatur sesuai dengan besaran arus listrik yang dialirkan Nah, menurut kalian, mengapa magnet bisa menarik logam? Pada dasarnya, magnet dapat menarik logam lainnya karena memiliki gaya medan magnet Magnet dapat menarik logam lainnya dikarenakan gaya medan magnetnya teratur dan cukup kuat Nah, sekarang perhatikan kebar berikut Menurut kalian, apa yang sedang dilakukan Ian? Betul, Ian sedang menarik mobil mainannya menggunakan magnet Di sekitar kita ada suatu benda yang disebut magnet Benda ini bisa menarik logam seperti besi dan baja Kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan Seperti pada kotak perkakas Ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya Nah, sekarang mari mencoba Dalam kegiatan ini, kalian akan menemukan magnet dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian Lalu menggunakan magnet tersebut untuk melakukan beberapa percobaan Coba kalian siapkan alat dan bahannya ya 1. Magnet yang didapatkan dari barang bekas atau dibeli di toko 2. Segenggam beras atau biji-bijian atau kedelai 3. Paku, jarum, peniti, benda kecil lainnya yang terbuat dari besi 4. Kayu atau ranting berukuran kecil yang sudah dipatahkan 5. Segenggam tanah 6. Segenggam kerikil 7. Kotak yang terbuat dari kertas atau plastik 8. Satu bungkus serbuk besi jika ada Langkah percobaannya Yang pertama Campurkan beras atau biji-bijian atau kedelai Paku atau jarum atau peniti Serbuk besi jika ada dan segenggam tanah Kemudian letakkan di dalam kotak kertas atau plastik 2. Angkat kotak Kemudian letakkan magnet di bawah kotak 3. Gerakan magnet ke kanan dan ke kiri Kemudian amati benda apa yang ikut bergeser seiring pergerakan magnet 4. Carilah cara untuk mengambil taku Atau jarum atau peniti dari campuran tanpa menyentuhnya 5. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini Nah ini coba kita jawab bersama ya A. Benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet Iya hanya benda-benda yang terbua dari besi Serbuk besi atau sebagian dari pasir yang akan menempel pada magnet B. Bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya Cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda lainnya Dengan cara mendekatkan benda-benda besi dengan magnet Benda yang terbua dari besi akan menempel pada magnet Sedangkan benda-benda seperti kerikil, beras, biji-bijian, atau kedelai Ranting tidak akan ditarik oleh magnet C. Apakah semua benda yang terbua dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet Iya besi merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet Oke sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya